Kejadian waktu maghrib kali ini terjadi pada tahun 1999. Kejadiannya di Bandung, ada lima anak kecil, umurnya sekitar 6-8 tahun. Mereka semua tuh tetanggaan Bimue. Tiga cewek namanya Tasha Virabella, sama dua cowok namanya Gilang dan Haris. Setiap hari kalau lagi gak sekolah, mereka berlima tuh selalu main bareng di area rumahnya. Mulai dari main sepeda, benteng-bentengan, sampai petak umpet. Tasha tuh setiap hari selalu dikasih tau sama orang tuanya untuk selesai main sebelum maghrib. Sampai akhirnya Gilang tuh bilang ke temen-temennya ini, Eh, main petak umpet yuk. Padahal ya, pada hari itu tuh udah jam setengah 6 sore. Tasha akhirnya bilang ke mereka, Aku kalau jam segini harus pulang ke rumah, soalnya emang papa aku bilang gak boleh main di luar rumah maghrib-maghrib. Akhirnya Bela sama Vira ngayakinin Tasha disitu. Terus mulai nih akhirnya mereka main berlima. Mereka nentuin siapa yang jaga pake home Pimpa. Dan yang jaga tuh Tasha disitu, karena dia ngeluarin tangannya beda sendiri. Disitu Gilang nyaranin Tasha untuk jaga di bawah pohon yang ada di lapangan gede. Akhirnya Tasha jaga disana sambil ngitung dari 1 sampai 30. Nah pas ngitungnya udah selesai, Tasha nengok ke belakang buat nyari temen-temennya kan. Tapi yang anehnya, pas Tasha nengok ke belakang tuh mendadak sekitarnya tuh bukan lingkungan rumahnya Bimu. Tapi kayak hutan yang banyak banget pohonnya. Disitu Tasha kaget banget dan langsung lari buat nyari temen-temennya. Dia teriak-teriak manggil temennya satu-satu, tapi gak ada tanda-tanda dari temennya juga. Sampai akhirnya Tasha tuh ngeliat kayak ada nenek-nenek jalan di depan dia. Terus Tasha langsung lari dan nyamperin nenek itu kan. Sambil ngos-ngosan dia tuh nanya, Nek, maaf ini dimana ya? Kok tiba-tiba aku disini? Nenek tuh cuma diem aja sambil tetep jalan ke depan. Akhirnya Tasha tetep ngikutin nenek itu jalan. Karena lama-lama tuh sekitar jadi gelap banget hutannya, karena udah malem kan. Jadi akhirnya Tasha ngikutin nenek itu terus. Jadi selama dia perjalanan ngikutin nenek-nenek ini, Tasha tuh bingung Bimu. Dia nangis sambil jalan, karena di sekitarnya dia, dia tuh ngeliat makhluk-makhluk aneh gitu Mui Bi. Kayak ada anjing lari, tapi kepalanya manusia. Ada sosok kuntil anak, lagi ketawa-tawa sambil terbang. Pokoknya kayak hal-hal yang gak pernah diliat Tasha, itu tuh diliat semua di hari itu. Sampai akhirnya Tasha kayak dibawa nenek ini ke tengah hutan, yang ada rumah kecil di tengahnya. Tasha disitu berhenti, karena gak berani masuk rumah itu. Dia ngeliatin nenek yang masuk rumah itu, pas dia berhenti, neneknya tuh ngeliatin dia. Tapi nenek itu tetep masuk rumah itu. Jadi sekarang Tasha tuh posisinya di depan rumah itu gak berani masuk. Dia duduk di tanah sambil nangis-nangis dan berdoa buat bisa pulang. Nah, pas si Tasha lagi nangis-nangis, tiba-tiba tuh ada suara dari belakang Tasha. Suara itu laki-laki sambil ngikutin dia nangis, kayak ngejek gitu loh Mui Bi. Ya, jerit. Nah, Tasha disitu langsung berdiri, terus dia lari buat ngetok rumah nenek-nenek itu. Tapi tuh gak dibukain sama nenek itu. Tasha akhirnya lari, kabur, balik ke arah pohon dia tadi. Selama Tasha lari, Tasha tuh dikejar-kejar sama sosok-sosok yang serem banget. Ada pocong, genderuo, sampai binatang-binatang gak jelas juga ada di kanan-kiri dia. Wah, bangsat. Sampai akhirnya Tasha tuh udah gak kuat banget, dia akhirnya pingsan. Wow. Wow.